Oke, jumpa lagi di channel The Rosa Auto. Terima kasih buat teman-teman, suatu kehormatan buat saya pribadi. Saya ucapkan dan saya doakan semoga kebaikan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Maha Kuasa. Amin. Nah, buat teman-teman juga yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu pasarkan, direview agar bisa menjual dan bisa memberikan rekomendasi, bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom depresi. Teman-teman, kita kebetulan akan memberikan informasi yang tentunya harganya bisa merekomendasi, harganya bisa terjangkau dan unitnya pun insya Allah berkualitas. Mas, kita langsung di Liokar Garage dengan Bang siapa? Saya Tommy. Bang Tommy, salam kenal ya Bangnya sebelumnya. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hati-hati-halami. Nah, silakan diperkenalkan diri nama, besarkan nomor telepon, dan alamat. Liokar Garage. Nama saya Tommy Setiawa. Oke. Ya, alamatnya kita ada di Jalan Pasar Kemis, Perumahan Bumi Indah. Perumahan Bumi Indah. Sebelum, eh, sesudah tahap 2. Sebetulnya. Patokannya sih di kecucian mobil. Oh, iya. Pokoknya daerah tahap 2, kurang lebihnya. Untuk nomor telepon boleh silakan. Untuk nomor telepon, ada di 0851-7200-2299. Oke, kita sambung ke WhatsApp ya Bangnya. Iya, siap. Langsung ke WhatsApp. Nah, berikut tadi alamat beserta nomor teleponnya owner dari Liokar Garage. Nah, kita akan review satu persatu stok-stok unitnya. Pandengin terus, jangan di skip-skip teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya Bang. Akord Maestro. Akord, onda Akord Maestro ya. Iya. Tahun berapa nih? Tahun 93. Tahun 93. Mobil tua, Om. Mobil tua, Lawas ya. Itu. Mobil klasik nih, teman-teman. Untuk alamat pesen kar di daerah Tangerang Selatan ya. Iya. Berplat ganjil, teman-teman, untuk pajaknya di bulan puli. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Masih, bodi-bodi ada yang kropos nggak? Kalau bodi aman, Om. Bidah-bidah, bodi aman. Masih. Cuman ya, kalau namanya mobil tua ya, Om ya. Kadang PR-nya nggak ketahuan. Itu dikit-dikit mah pasti ada namanya mobil tua. Tapi nggak ada yang kropos ya? Kalau kropos aman sih, nggak ada. Nggak ada yang mesin-mesin juga, nggak ada yang remes. Aman. AC dingin? AC dingin. Kaki-kaki? Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Tahun 93. Iya, 93. Pajaknya hidup, teman-teman. Weh, jarang-jarang nih, Maestro. Kondisinya bagus banget nih. Harganya berapa, Om. Harga di angka 37. 37 juta? 37 nego. 37 nego, pajaknya hidup. Pajaknya nego. Oke. 30 boleh nggak? 30. Naik lagi ya? Oke. Naik lagi, bisa kita rundingin. Kita kasih gitu. Bungkus, mau buang. Oke, itu teman-teman. Di angka 30 jutaan, minta dilebihin dikit ya? Iya, siap. Dilebihin dikit. Kita bungkus seharusnya mau pulang nanti. Mobilnya udah siap pakai ya? Iya, siap pakai. Kalau masalah siap pakai ya, kita belum tahu sih PR kedepannya apa namanya mobil tua ya. Benar. Kalau dari kita, insya Allah mobil nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena sudah di-check juga ya. Cuman yang perbaikin namanya kita showroom nih. Benar. Kualitas gitu. Nah, ini mobil apa Bang? Ini Mazda 5. Mazda 5 tahun berapa nih? Tahun 2007. Tahun 2007, dia udah happy ya Bang ya? Iya, benar. Ini Mazda 5, malah Matic Bang? Matic. Matic tahun 2000? 2007. 2007. Berplat ganjil teman-teman untuk alamat SNK di daerah Jakarta Barat atas nama perorangan? Iya, atas nama perorangan. Pajaknya di bulan 7? 2022. Kalau pajak di SNK 2022. Pajak off. Oh, pajak off. Berapa kali? 2, 2022 matinya. Oke. Kilometernya berapa? Kilometer di angka 160-an. 160 ribuan. Tahun 2007 ya? Iya, benar. Bertransmisi? Matic. Matic. Kondisinya gimana? Kondisi sih aman. Gak ada kendala. Mesin? Mesin aman. Aman ya? Interior api, bodinya juga oke lah. Oke. Mesin apa? AC dingin? AC dingin. AC dingin. Pokoknya mobil terawat. Terawat ya? Oke, oke. Nah, harganya berapa nih, Bang? Kalau kita buka di harga 98. 98 juta? Itu baru harga open. Baru harga open. Tahun 2007. Mazda. Kira-kira nih, kalau nawar boleh? Oh, boleh. Silahkan. 80 boleh nggak? Gimana? 80 juta boleh nggak? Kejauhan. Berapa kira-kira? Paling di angka ya 93. 93 ya? 93 ya. 93 juta. Tapi masih teman-teman mau nawar lagi boleh lah ya. Langsung ke sini aja ya. Ya, silahkan dateng. Dari 90 jutaan, nawar ke sini ya. Langsung ya. Loh, teman-teman, dipastikan mobilnya masih sangat sehat dan bagus. Tinggal harga, tinggal direkomendasikan sama onlernya langsung, Bang. Insya Allah, harganya bisa merekomendasi buat teman-teman. Baik, selanjutnya, Bang. Ya, ini ada Nissan Tiana. Nissan Tiana tahun berapa nih? 2005. Alu, Metik. 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 2005 Nissan Tiana. Tipenya tipe apa nih? Ini yang tipenya yang... Ini yang GM, yang GM. Ya, GM. Ya, yang GM. Di Santiana yang tipe GM ya, teman-teman, tahun 2005. 2005, ha, pajaknya off 2021. Pajak off 2021? Ha, kaleng 2025 masih panjang. Oh, iya. Berarti sekitar tiga tahunan ya? Ya, benar, tiga tahunan. Tapi udah hampir empat dong. Oh, 2021, ma. 2021, ya. Ya, kan? Panjang. 24 tahun panjang ya? Ya, panjang. Mesinnya apa? PR-PR? PR sih, nggak ada. PR nggak ada? Untuk yang lainnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau mesin, mesin aman. Nggak pekas banjir, nggak pekas napurat. Ya, respon. Metik respon. Oh, iya, iya, iya. Kilometer berapa kira-kira ini? Kalo kilometer di angka 200. 200-an ya? Atas sama perorangan ya? Ya, benar. Atas sama perorangan. Plat janjil, teman-teman, untuk kalimat SNK di daerah Depok ya? Ya, benar. Pajaknya di bulan 3, 4 tahun panjang. Nah, ini harganya berapa kira-kira? 67. 67. 67. 67 terima pajak panjang apa pada? Kita jual apa adanya. Jual apa adanya. Jual apa adanya. Oh gitu, ya, tuh, teman-teman. Dijual 67 juta. Pajak per tahun berapa kira-kira? Pajak per tahun masih di angka 2.300.000an. 2,3 per tahunnya. Berarti kalau 4 tahun udah hampir 10 juta lebih ya? Ya, kurang lebihnya segitu. 10 juta lebih. Nah, ini tadi berapa harganya? 67 nego. 67 nego. 55 dikasih nggak, Bang, kira-kira? Kalau untuk 55 masih di bawah harga, ini sih, harga jual. Oh, apa sih di bawah harga jual ya? Kita ambilnya juga masih tinggi soalnya. Masih tinggi ya? Kita ambilnya juga masih tinggi. Kira-kira berapa, Bang? Paling di angka 64. 64 juta. 64 juta teman-teman di Santiana. Ya, teman-teman, tawar aja sama teman-teman. Langsung ke nomor teleponnya Bang Tommy ya? Ya, siap. Langsung aja hubungi nomor saya. Baik, selanjutnya. Nah, ini warna biru Pios nih ya? Buat ganjil, pajaknya di bulan 6. Ya, pajak seduk. Di daerah Depok. Perorangan ya? Ya, perorangan. Ini manual, ya? Ini manual. Manual? Ini pios yang tipe G. Tipe G. Pios yang tipe G, manual? Ya, pribadi-pribadi. Oh, pribadi, betul. Bukan yang limo. Ya, teman-teman, ini yang asli tipe G. Berarti pemakaian perorangan ya? Karena tipe G itu nggak ada yang taksi. Ah, benar. Ini pajaknya hidup nih? Pajaknya hidup, Bang. Bulan 6 ya? Ya. Kondisi gimana nih kira-kira? Kondisi sih kalau untuk mobil sih mesin sehat sih, om. Mesin sehat. AC dingin. AC dingin. Kaki-kaki? Kaki-kaki aman. Nah, tahun 2003 ini ada karatan nggak body-bodinya? Kalau itu nggak ada masalah sih. Nggak ada karatan ya? Iya, aman. Aman ya? Aman, aman. Nggak bekas banjir juga ya? Pokoknya sebelum kita bayar, kalau kita ngecek mobil, ya kita detail dulu. Kita cek detail ya? Nah, cek detail. Tuh. Iya, benar-benar teman-teman. Harga yang dibuka berapa nih? Harganya? Harga untuk harga dibukanya 59. 59 juta? 59 juta. Om, 45 boleh nggak om? 45 masih belum om. Masih belum? Ngasih belum. Di atas 50. Di atas 50 ya? Iya, benar. Berapa kira-kira? Ah, 53 dikasih. 53 dikasih. 53 dikasih. Mau nawar lagi bisa ya? Ya, kalau mau nawar lagi. Iya, nggak apa-apa. Kesin aja ya, bisa ya. Kita mau mau optomi langsung ya? Iya, siap. Oke, itu teman-teman dijual di harga 53. Teman-teman yang mau nego lagi bisa langsung ke sini aja. Iya. Langsung bypass. Oke, selanjutnya ini ada mobil apa nih? Kita ada Toyota Altis ya? Toyota Corolla Altis. Corolla Altis. Tahun berapa nih? Tahun 2001. IPG tahun 2001, teman-teman. Metik, metik. Oke, tahun 2001 pajaknya. Di bulan ini, di bulan 1, 2020. 2020 berarti Pak tahun hidup ya? Iya. 4 tahun hidup panjang, teman-teman. Berpat ganjol untuk keamatan Sambal Dura. Suratnya lengkap, mesin halus, dia ada kendala. Oke. Untuk bodi ya kurang lebihnya begini. Oke, bodi yang penting nggak kerupas ya? Iya, benar. Bodi aman. Kayak kaki juga masih aman. Mesin juga masih lumayan lah ya. Mesin masih lumayan. Tahun 2000. Oke, pokoknya mobil tinggal pake lah. Nah, kira-kira harganya berapa nih? Kita buka di angka 66. 66. Kira-kira dapat berapa ya? 60. 60 ya. 65 bisa kali? Kalau 55 belum, oh. 55 belum ya? Ngasih ambilannya tinggi soalnya. Ambilannya tinggi ya. Karena mau mobilnya masih bagus juga ya? Ya, lumayan lah. Dibilang bagus ya. Nggak sempurna juga. Benar, namanya mobil tua ya. Nah, benar. Tapi, Pak Gida masih merekomendasi. Ya, siap. Betul. Ya, tuh teman-teman. Angkanya udah dibilangin nih. Tinggal teman-teman ada penawaran. Langsung ajarin aja. Ya, siap-siap. Oke, selanjutnya ini ada Nissan. Nissan Livina. Livina. AXP. Alivi ya? Ya, 2012. 2012. Mana Matic nih? Matic. Matic. Sierra Victor, Matic 2012. Berplatjenab, teman-teman. Untuk pajaknya di bulan... 2... Bulan 3. Bulan 3, 2023. Oh, baru telat ya? Ya, telat. Baru telat. Telat bulan inilah. Telat bulan ini. Dan, alamat SNK di daerah Jakarta Timur. Perorangan PT ini? Atas nama perorangan. Perorangan. Kilometer masih di angka 168. 168 tahun 2012 masih rekomendasi ya. Masih wajar worth it karena tahunnya udah 2012. Lebih dari 10 tahunan ya. Ya, benar. Oke. Nah, kondisi gimana kira-kira ada PR-nya? Kalau PR sih nggak ada masalah om. Jujur aja kalau mobil siap pakai. Siap pakai. Untuk dalaman segala rapi om. Rapi semua? Iya, kalau boleh mau masuk. Oh, iya dalaman juga masih original ya. Ya, mobil pokoknya istimewa dah mobilnya. Oke. Kaki-kaki juga aman. Masih juga aman ya. Mobil terawat untuk pemakai sebelumnya gitu. Betul. Nah, harganya berapa nih om Tommy? Kalau harga masih di angka 89 juta. 89 juta? Iya, 89 juta. Sejuta nego halus. Nego halus. 80 boleh nggak? Kalau 80 belum om. Berapa? Paling di angka 84. 84. Dari 84 bisa nego lagi ya? Kalau itu udah nggak bisa lagi om. Ini udah harga mentok. Kurangin lagi deh buat teman-teman kita tuh yang nonton. Soalnya. Kesin aja ya. Soalnya udah ini mobil siap pakai dah. Nggak ada APR gitu. Nggak ada APR ya. Pokoknya mobil joss lah. Mobil joss. Siap buat ngudik. Tapi barangkali buat teman-teman yang mau nego-nego dikit. Kesin aja ya bisa ya. Ya, silahkan. Cuman ya nego juga paling nggak banyak. Paling ya saya kasih 500. Oh ya. Oke. Itu teman-teman masih merekomendasi. Karena masih dikasih. Turun lagi. Ya, benar. Benar, benar. Ya. Oke, mobilnya bagus nih. Tinggal bungkus aja. Ya, siap untuk mudik. Harga juga rekomendasi. Nah, kita ada mobil Honda Jazz lagi nih. Ya, Honda Jazz. Tahun berapa nih? Tahun 2005 om. Tahun 2005. Ya. Berplat genap teman-teman untuk pajaknya di bulan Februari. Ya, benar. Dan alamat SNK di daerah Tangerang Kota. Perorangan apa? Perorangan om, perorangan. 2005, menu Matic ya? Oh, Matic. Kilometer berapa sih yang kira-kira ini? Kilometer di angka 100. Ada 200? Kurang lebihnya sih. Ah, sekitar segitulah. Kurang lebih ya? 500 lah. 200-300. 150-an ke atas ya? Ya, pokoknya segitulah. Untuk kondisi gimana kira-kira? Kalau untuk kondisi aman om. Aman semua? Siap pakai dah. Siap pakai. Siap pakai juga. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik kaki atau kropos. Aman. Apatau mesinnya. Nggak ada masalah. Maticnya nyentak, nggak ada ya? Nggak ada masalah. Oke. Tuh, udah dibacain teman-teman. Insya Allah mobilnya bagus rekomendasi. Walaupun mobil tua, kita jual kualitas juga. Jual kualitas juga ya. Oke. Nah, ini harganya berapa kira-kira? Harga masih buka 77. 77? Ya, masih buka tahun 2005, 77. 2005, 77. 70 boleh nggak? Kalau 70 belum. Berapa kira-kira? Masih di angka 74. 74. Mungkin 72 bisa kali. 72 nggak bisa. 74 tuh. 74. 74 datang dulu. Datang dulu. Tandang gue disini aja ya. Intinya gitu aja ya. Pokoknya, teman-teman, datang ke sini aja. Telepon dulu sebelumnya. Ya, benar. Dibuka, jual 74 juta. Untuk kondisi, udah tinggal pakai ya. Pajaknya pun, bulan Februari hidup mati nih? Pajaknya hidup kok. Pajaknya hidup ya? Pajaknya hidup. Tahun depan dong? Ini 2028 kelihatannya kalinya. Iya, benar. Pajaknya masih baru ya? Iya, masih baru. Tahun depan, 2024. 2024, bulan Februari. Oke. 74 juta masih bisa nego-nego santu ya? Iya, nego santu. Oke. Baik, selanjutnya nih ada Hyundai nih. Hyundai Metric. Hyundai Metric. Iya, Metric. Oke. Tahun berapa nih? Iya. Manual Metric nih? Ini manual om. Manual? Iya. Berplat ganjil untuk alamat SNK dari darah Bogor. Tahun 2002. Tahun 2002. Manual transmisi. Manual transmisi. Pajak hidup bulan 9, 2023. Oh, pajaknya hidup. Ini alamat SNK dari mana nih? Alamat untuk STNK di daerah... Bogor. Bogor, iya. Bogor, ya. Bogor kota, abupaten. Bogor kota, oh. Bogor kota. Perorangan, ya? Iya, perorangan. Pajaknya hidup loh teman-teman bulan 9. Tahun 2000? 2002. 2002, iya. Manual, Metric? Manual. 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 Kilometernya paling 200-an juga, ya? Iya, kurang lebih sekitar segitu. Kurang lebih 200-an. 200-an. Untuk PR-nya kira-kira... Untuk PR... Nggak ada masalah, um. Nggak ada masalah, ya? Sudah dirapiin semuanya, ya? Pokoknya semua kita siap rapiin. Oke. Siap dibawa untuk mudik, pulang kampung. Siap dibawa untuk mudik. Harganya dikasih yang murah, dong. Biar bagus, dong, Tommy. Berapa nih, kira-kira nih? Ini kita buka 46, um. 46 juta? Iya, 46 juta. 46 juta. 40 juta, 40 juta. 40 juta, 40 juta. Kita datang dulu untuk cek mobilnya. Tidak cocok, tidak masalah. Betul. Dan mungkin datang ke sini, Sokrahmi, nambah persaudaraan. Benar, kita silaturahmi. Kalau silaturahmi itu nambah rejeki. Iya, benar, om. Kita nambah, istilahnya nambah teman. Persaudaraan. Nah, itu teman-teman ya, berikut tadi yang telah kita review, mobilnya masih cukup rekomendasi. Tapi memang untuk ambilannya, memang udah lagi mahal-mahannya. Iya, emang barangnya lagi susah. Barangnya lagi susah. Kita nambil tinggi, ya kita ambil. Benar. Dan juga bimbahnya menjelang mahal lebaran, ya. Iya, benar, om. Benar, 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 benar. Setidaknya di Leo Car Garage ini, harganya bisa dimusaparakan. Iya, benar. Baik, teman-teman. Apabila ada kekurangan, saya dari Dero Sauto. Mohon maaf. Mohon dimaklumi. Iya. Saya, Tom Bisjawan. Kalau misalkan ada kekurangan, dalam ucapan, saya mohon maaf juga. Namun manusia tidak sempurna. Betul. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sebelumnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.